Anda kembali di Special Report dan sebelum kita membahas lebih dalam mengenai Pesta Rokok Elektrik oleh bocah-bocah sekolah dasar di Tren Galek, pemirsa kita akan ke informasi lain dulu. Ini ada informasi dari depan Istana Merdeka, di mana pagi ini ribuan aparat desa sedang beruncuk rasa di sana. Ada Bayu Pradana untuk mengetahui informasi terkini dari depan Istana Merdeka. Selamat pagi Bayu, apakah aksi demonstrasi di sana sudah digelar dan apa tuntutan para demonstran pagi ini? Pak Andi Iya Bayu Ya Fandi memang situasi dari Taman Monas atau depan Istana memang sudah dipenuhi oleh sedikitnya 10 ribu peserta demo yang datang dari seluruh Indonesia. Mereka datang dari organisasi PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Mereka datang ke sini untuk menuntut janji Presiden Jokowi yang telah berada di poin kedua Nawacita yang dikatakan beberapa tahun lalu yaitu untuk memberikan bantuan desa sebesar 1,4 miliar. Dan bersama saya sudah merupakan salah satu peserta dari demo aksi PPDI pada hari ini. Ya selamat siang Bapak. Ya Bapak dari mana Pak asalnya Pak? Mewakili dari Kabupaten Ladang dan mewakili PPDI seluruh Sabang-Sampang Merauke menuntut Bapak Jokowi dan Yusuf Pala misi dan misina, visi dan visinya itu harus disuksesan dan harus ditepati. Janjinya orang Islam itu harus hidup PPDI, berangkat dengan PNS bertahap dan setiap bulan harus dilancarkan dan dilaksanakan. Karena dana desa itu cukup yang diminta dari desa itu 1,4 miliar itu harus dilaksanakan dengan seluruh Sabang sampai Merauke. Selain melakukan aksi orasi Pak, apakah akan melakukan long march ke depan istana nantinya Pak? Ya itu karena situasinya mengat Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Pala itu harus ditepati janjinya. Terima kasih Bapak, selamat melakukan aktivitas kembali Pak. Ya terima kasih hidup PPDI selamat siang. Ya Fandi begitulah harapan mereka kepada Presiden Jokowi Dodor dan juga Wakil Presiden Yusuf. Mereka berharap untuk Presiden dapat memenuhi janjinya yang terdapat di poin kedua nawacita selain untuk memberikan bantuan desa sebesar 1,4 miliar setiap tahun ya. Juga mereka berharap bahwa Presiden Jokowi Dodor dapat merealisasikan kenaikan status dari PNS secara bertahap. Dimana kedua hal ini dilakukan belum terrealisasi secara bertahap pada hingga hari ini. Dan juga pengamanan yang dilakukan oleh personil gabungan yaitu personil PORI, TNI dan juga Satpol PP juga dilakukan di sekitar Monas dan juga Istana Negara pada hari ini. Namun tidak ada rekayasa lalu lintas menanggapi aksi ini yang berlangsung sejak pagi tadi. Dan hingga kini mereka masih melakukan aksi-aksi orasi dimana pada pagi tadi mereka menuntut untuk membukakan pagar-pagar kawat dimana mereka nantinya akan berjalan menuju ke Istana Negara untuk melakukan long march dan juga menyuarakan aspirasi mereka kepada Jokowi langsung. Terima kasih Bayu Pradana yang melaporkan langsung dari kawasan Istana Merdeka Jakarta Pusat.